Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Ini pertama kali stand up Bang Malu Malu Ini pertama kali gue stand up Eh enggak enggak Ini kedua Yang pertama itu gue Di depan bini gue Pas gue bilang, aku mau open mic nih Aku aja yang open mic Kata gue, entar dulu Nunggu bocah tidur Nah kenalin nama gue Adi Umur gue tuh udah 27 ya Anak gue tuh udah 2 Bini gue 3 Loh banyak Iya Emak gue 4 Rupanya bakat bapak gue turun ke gue Iya Itu gue ya Gue yatim ya Itu gue pengen buat ketemu bapak gue di mimpi gitu kan Kok enggak ketemu-temu Gue Sampe doa gitu kan Biar ketemu Eh malah enggak ketemu Gue malah mimpin memak tiri gue Mimpi basah Oh iya Mak tiri gue Nah terus Gue tuh sebel ya sama orang kaya ya Orang kaya Gimana gak mau makin kaya gitu kan Orang kaya Gala Lo tau gala kan Udah kaya lah ya Amah rumah bapaknya gitu ya Udah banyak harta lah gitu ya Dibagi rumah 2M Dibagi rumah 2M Ya Allah Gue aja waktu gue yatim Itu waktu gue kecil 50.000 aja itu Pala gue diunyeng-unyeng Waduh Pala gue naik atas panggung ya kan Ya Allah Itu 50.000 ini 2M Udah tau apa-apa dikasih rumah 2M Udah gitu Ada bocah baru lahir dikasih duit 2M Gue tau loh anak resti Dikasih duit 2M Kata gue Udah kaya ya Ya Allah Orang gua nih apa bagi Dikasih duit 2M kata gue Ini gue rasa Gue kalo jadi bapaknya tuh ya Gue program lagi Program apa? Iya Biar punya anak lagi Dikasih duit 2M lagi Pokoknya mah target kita 10M ya Dikin mulut Iya Iya gitu ya Orangnya ya Aduh Dikasih duit 2M itu ya Allah Bagi bantu-bantu kita lah WMKM ini kan Gue tuh pengen dagang Dagang kelomang Iya Depan SD Gue pengen dagang kelomang itu Gue sih gak habis pikir sih sama tukang kelomang Iya mah Kan kelomang udah punya rumah ya Udah punya rumah nih Dibikinin rumah dong Dibikinin rumah Ya Allah Nata gue ya Allah Dibikinin rumah Dibikinin rumah Iya kan Dia udah punya rumah Ya Allah Nah Si rumahnya ini lu tau? Rumah Dikasih ayunan Dikasih prosotan Iya Kelomangnya tuh Lu bayangin itu kelomang Ya Allah Naik Kelomang main ayunan bang Dia naik kayunan Dia naik kayunan ya kan Cek diem Dia pengen njot Dia pengen kakinya gak nyampe Kakinya gak nyampe kan Kita kan bisa kakinya Gak nyampe Didorong Gak ada yang dorong Gak ada yang dorong Itu Aduh ayunan ya Allah Kelomang naik ayunan Begitu dibikinin prosotan lagi Biasanya tuh prosotan itu dibikinin rumah Terus ada jendela dikasih prosotan gitu kan Itu gak dibikinin tangganya Gak dibikinin tangganya Lu bayang gak lu? Kalo ngeliat kelomang Loncat Berang liat dulu kelomang loncat Yang Dia loncat itu Gini loh Ting Gitu Yang Lututnya tuh gak ketekuk Lututnya tuh dia gak ketekuk gini Langsung loncat Ting gitu Kayak Super Mario Naik ke atas Suut gitu kan Rosot gitu kan Ya Allah Itu Isik-isik sahabat itu kelomang Dia mau ngapain di rumah Gak ada dapur Gak ada apa Dibikinin rumah Begitu doang rumahnya isinya Cuman airnya dan prosotan Ya Allah Udah gitu Kemarin tetangga gua Eh gak sih ponakan gua Mau bunuh diri Mau bunuh diri tapi Gagal Gak jadi mati Mau bunuh diri tapi gak jadi mati Katanya Udah bunuh diri Terus mati Kagak Masih hidup Ya Allah Makan apa Makan sunlit Ya makannya sunlit Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk mati kaknya jadi kangelembung Dari hidung Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk Terus kayak tencing gua gini Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk Gak ketekuk Bang, lo butuh kemuliaan emang gak minum? Enggak, gue gak minum obat. Kok lo gak minum obat sih? Emang kenapa? Kalau gue belum sembuh, berarti dosa gue masih banyak. Begitu dibilang. Lah, kok lo gitu sih bang? Terus kalau orang sembuh berarti gak punya dosa? Iya. Lah, apa kabar orang sakit di rumah sakit gitu gue? Dosanya banyak yang gak sembuh-sembuh gitu gue. Lah, gimana? Yang di rumah sakit gitu kan. Nah terus, gue mikir, Bentar kalau misalkan, Kalau misalkan dia berpikir sakit sama dengan dosa, Sembuh sama dengan gak punya dosa gitu kan. Apa kabar surga sama neraka? Berarti neraka isinya orang-orang sakit semua gak? Karena kan dosanya banyak ya. Iya, orang sakit isinya orang sakit semua gitu kan. Karena lagi sakit, meninggal, masuk neraka, Udah masih sakit, mati gitu. Lah, kata gue gimana pola pikirnya? Ya Allah. Gitu. Terus gue juga, gue, Gue kemarin, Ada satu hal yang gak disukai sama, Eh, yang paling gak disukai sama orang tua. Orang tua tuh paling gak suka sama anak bandel. Anak bandel tuh. Paling gak suka sama anak bandel. Nah, anak bandel, Apa? Anak bandel itu, Dia dihukum gitu kan. Lu bandel dihukum, Di kunci kamar mandi, Digantung, Hubungannya. Iya. Iya. Nah, terus, Ini kan apa namanya. Yang paling disukai sama orang tua tuh ada, Disukai sama orang tua tuh ada satu, Kendaraan bandel. Motor, mobil, tuh. Oh, orang tua paling suka karena, Set pisenya jarang, Irit gitu kan. Jarang rusak gitu kan. Nah, terus, Akhirnya, Gue, Gue ikutin, Apa? Gue ikutin, Gue juga masuk orang tua kali ya. Anak-anak gue udah dua kan. Iya lah. Iya, gue akhirnya kemarin gue, Alhamdulillah, Gue punya, Mobil, Kijang kan. Kijang kan lo orang bandel, Kijang tuh. Mantap. Iya, itu hadiah Ciki. Iya. Ciki Jaguar. Jadi gue beli Jaguar, Dapetnya Kijang. Iya. Aduh, Iya, namanya punya mobil tua ya, Itu suka-dukanya banyak loh. Kadang kalau namanya gue punya mobil baru kan, Pengen itu jalan-jalan, Kemana gitu kan. Itu komponen pertama mobil tua yang paling gak bisa dipakai itu AC. AC tuh mati gitu kan. AC mati itu dong. Aduh, Komponen pertama yang mobil tua rusak nih, Pasti AC mati gitu kan. Terus gue pengen jalan-jalan, Malem gitu Din. Jalan-jalan malem, Pengennya yang hujan gitu. Gue berdoa, Ya Allah, Hujan apa? Bisa jalan-jalan gitu kan. Enaknya juga jalan-jalan malem gitu kan. AC, Apa sih? Air angin dingin gitu kan. Nah saat hujan, Gue keluar nih. Gue keluar. Jalan-jalan nih kan. Hujan kan asiknya, Mungkin lagi mobil baru gitu kan. Jalan-jalan keluar ngeeng. Gue tutup nih kaca. Gue nyalain AC, Kipas doang kan. Kipas doang tuh, Ya Allah. Gerah dong. Adem kagak panas gue di dalam. Eh, Hawanya kan gak muter, Situ-situ aja kan. Kata gue, Ya Allah, Nyiksa gue ini. Dingin kagak mati. Gue disini. Kata gue, Ngeliat jalanan tuh, Yang motor aja dengan motor satu nih. Itu kayaknya, Apa sih? Silonya tuh satu kaca gitu. Ya Allah. Teguh. Nyiksa. Nyiksa udah-udah. Udahnya panas, Silo, Wipper gak jalan. Ya Allah. Atau besok-besok gue kagak maaf ini. Bawa mobil malem-malem hujan-hujan. Ya Allah. Gak ada. Udah. Udah. Cukup sekian gue Adi. Makasih. Oke.